Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana malam minggu ini saya punya kabar yang menarik juga untuk disimak Bahwa dalam jangka waktu 5 hari dikasih libur untuk Squad Persib Bandung Untuk pemain ya banyak ya Ada yang liburan ke Bali, ada yang ketemu siapanya gitu Ada yang kemana Nah ini juga menjadi liburan tersendiri untuk para pelatih dan manajemen Justru mereka sedang berbicara intens karena katanya kabarnya ya sebentar lagi akan ada Wilujeng Sumping Namun ini juga saya nggak tahu siapa Tapi yang jelas salah satu bocorannya adalah Goran Paulik memang sudah mengusulkan untuk striker baru ya kepada Bojan Hodak Kabarnya begitu Saya nggak tahu kalau dulu kan memang untuk pelapis DDS Jadi nggak tahu nih apakah memang pelapis DDS atau memang striker lagi Jadi nanti di depan ada dua strikernya atau bagaimana lah saya nggak tahu Jadi apakah memang asing atau lokal Kalau ini pun ada memang rumors yang mengatakan back kanan Persib menggoda salah satu back dari Vietnam gitu ya Kalau nggak salah inisialnya VVT Nah ini apakah memang ya Levi Madinda akhirnya tersingkir digantikan oleh ini Sehingga ya pemain back kanan itu asing dari Vietnam Lalu striker dipastikan lokal gitu Tapi ya semuanya masih bisa cair lah Masih bisa berubah sampai dengan pengumuman Wilujeng Sumping gitu ya Tapi ini katanya masih sangat intens sekali Jadi ya untuk putu gede kemarin informasi terupdate yang saya terima Kontrak dua tahun ternyata sudah lepas aja Tidak dibayar full Namun ada pesangon lah gitu ya Atau tanda terima kasih Namun saya nggak tahu lah apa tanda terima kasihnya Apakah memang ada pembayaran nilai transfer atau bagaimana Tapi yang jelas ada tanda terima kasih Namun kalau untuk kontrak dua tahun Ya tidak full dibayar gitu ya Atau ya memang ya sudah dilepas dengan surat sakti gitu ya Baik mungkin itu dulu saja ya Boboto informasi yang bisa saya sampaikan Di malam minggu ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia